Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sekarang aku berada di salah satu kawasannya Yaitu kawasan Tanah Bangkalae Yang ada di Kota Watampone Tanah Bangkalae ini merupakan posi Atau titik nol bone Nah sekarang aku sedang berdiri dari doma Tanah Bangkalae Tanah Bangkalae ini adalah pusat panah bone Dan sekarang itu panah bangkalae ini merupakan penyatuan dari tiga kerajaan Yaitu kerajaan bone dan kerajaan bone Bahkan tempat ini tuh dikenal sebagai tempat pelantikan raja-raja bone Setelah periode Arung Palaka Setu setanah Bangkalae ini tempat dipersatukannya tiga tanah yang secara adat Yang didatangkan dari tiga kerajaan besar di Sulawesi Yaitu kerajaan bone, kerajaan lu, dan kerajaan gua Ini sebagai simbol persatuan dan perdamaian antara tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan Sesuai catatan sejarah Tanah Bangkalae merupakan prasasti persaudaraan tiga kerajaan besar yaitu bone, lu, dan gua Dan mereka tuh sepakat tidak akan saling menyerang antara kerajaan satu dengan lainnya Karena memang sebelumnya ketiga kerajaan ini tuh selalu berselisih Bahkan saling memerangi satu sama lain yang menimbulkan korban jiwa pun dan harta Untuk itu Arung Palaka mengawinkan kemenakannya Lapatau Matanatika dengan Weumung Datula Rompong Yaitu Putri Lasetia Raja Pajunye Riluwu Lalu Arung Palaka pun mengawinkan kemenakannya Lapatau Matanatika dengan Weumeryama Kareng Patukangan Yaitu Putri Ipadulung Daingmatimung Pemenangah Rilakyung Karengye Riguwa Dengan dipersatukannya ketiga kerajaan tersebut dimaksudkan sebagai pertanda kesepakatan bersama kerajaan bone, kerajaan luwu, dan kerajaan gua Dalam mewujudkan sebuah bentuk perdamaian dan kerjasama dalam menata kerajaan masing-masing Kawasan Situs ini sudah berpagar keliling ya Karena memang tempatnya berada di pinggir jalan Jalur 2 Jalan Poros Bonewajo Tali persaudaraan yang disimbolkan dan tidak ada lagi peperangan antara kerajaan bugis dengan satu sama lainnya Sehingga secara sakral dilaksanakan seremonial mempertemukan tiga tanah Yaitu Tanah Tompotika dibawa oleh kerajaan luwu yang karakternya berwarna putih Tanah Tamalate yang dibawa oleh kerajaan gua berwarna merah ke hitam-hitaman Serta Tanah Palaka dari kerajaan bone berwarna kuning Ketiga tanah tersebut lalu dicampur dan dituang dalam suatu wadah Lalu terbentuklah warna baru warna jingga Dari situlah asal mula nama Tanah Balaka Lai Sampai disini dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Dan kita akan berjumpa lagi di next video Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax